Sampah masih menyisakan berbagai persoalan pelik di perkotaan karena belum ditangani secara serius. Padahal pengelolaan sampah terutama yang berasal dari rumah tangga atau permukiman dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, terutama dalam mereduksi sampah di sumber. Dan inilah yang dilakukan warga kedonganan yang berbuat untuk kebersihan atau dinamakan gerakan kedonganan gardiresi. Lebih dari sepekan kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung belum bisa dikendalikan. Meski api di permukaan telah padam, namun bara api masih tersimpan di kedalaman 10 sampai 15 meter dari ketinggian sampah yang mencapai 45 meter. Akibat kebakaran ini, aktivitas pembuangan sampah ke TPA Suwung ditutup sementara. Dampaknya pembuangan dialihkan ke TPA Kaupaten Tetangga hingga menimbulkan antren truk yang akan membuang sampah. Setiap hari, Bali diserang ribuan ton sampah yang berasal dari rumah tangga. Pendasarkan data Jakterada Bali tahun 2022, jumlah timbulan sampah per hari 3.045,5 ton. Jika banyak desa di Bali, banyak yang membuang sampah tanpa memilah, tidak dengan desa kedonganan yang terletak di kecamatan Kuta, Badung ini. Atas inisiasi warga setempat, kedonganan bergerak mengolah sampah melalui gerakan kedonganan ngar di resik yang artinya berbuat untuk kebersihan. Dengan awik-awik atau aturan adat untuk menindak warga yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana adat, agama ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk merubah mindset masyarakat, harus memilah, harus sesuai dengan botol di sini, organik di sini, hari-harinya berbeda. Nah, itu yang tidak boleh membuang sembarangan. Nah, itu ada aturan adat yang sebenarnya itu kuat banget gitu loh. Dan itu terbukti efisien, sangat efektif gitu. Karena begitu ada aturan adat, tidak ada yang tokoh lawyer tidak bisa membantah. Sudah kena aturan adat, ini efektifitasnya. Dan itu yang kita, bisa kita planningkan, kita jalankan, dan kita tegaskan gitu loh. Karena menegaskan hukum berjalan itu yang perlu tekat kuat gitu. Jumlah warga di desa Kedonganan saat ini mencapai 2.500 kepala keluarga yang terdiri atas warga pengarap, yakni warga asli Kedonganan, dan tamu atau warga pendata. Untuk Pilot Project, dipilih 130 kakak yang bersedia memilah sesuai dengan jenis sampah. Warga yang mengikuti Pilot Project ini disediakan 3 tempat sampah dengan warna berbeda, sesuai peruntukannya. Biru untuk residu, hijau untuk sampah organik, dan merah untuk anorganik. Uniknya, pengelolaan sampah ini sudah terintegrasi melalui aplikasi digital bernama Kensik, Kedonganan Nggak Diresik, yakni platform pemilahan sampah rumah tangga secara real-time menggunakan kode batang atau barko. Tak sekedar mengangkut, petugas kebersihan juga menilai cara memilah apakah dilakukan secara benar atau tidak, serta dan kondisi tong sampah yang terkwat dan tidak. Tiga pemilah terbaik sekaligus praipoin tertinggi dihadiahi mengikuti perjalanan ke tempat suci, atau kerap disebut tirta yatra yang disambut antusias warga. Ya, saya merasa senang karena ada, itu karena juga ada pembagian tong itu saya bisa milah, karena juga arahan dari pelaksana itu saya bisa memilah, itu tidak tahu dapat penghargaan itu jadinya. Kita diberikan penghargaan, ya, diberikan penghargaan untuk pemilah sampah yang terbaik seperti itu, kami luar biasa sekali. Dulu, kami sampai nimun sampah bakar sendiri tidak ada penghargaan, tapi sekarang sudah ada dari desa atau pemerintah yang membantu desa kita, memberikan bantuan seperti itu, kami luar biasa, sangat-sangat gembira sekali. Berdiri di lahan seluas 24 are atau 2.400 meter persegi, warga Kedonganan membuat tempat pengolahan sampah Reduce-Reuse-Recycle atau TPS 3R berbasis Eco-Religian Environment System. Dibentuk tahun 2020, lalu diresmikan tahun 2021, perubahan perilaku warga Kedonganan terkait pengolahan sampah telah banyak berubah. Orang selalu menilai, selalu menilai dengan untungnya berapa, gitu. Kita lupa menganalisa margin keuntungan itu jangan hanya dengan berapa yang kita hasilkan. Nah, ini rekan-rekan ada plastik, kertas itu diangkut sama Eco Bali, ini ada nilai ruangnya. Jangan dinilai dari situ. Kalau desa ini bersih, kalau pantai ini bersih, berapa turis yang datang? Kalau sebuah destinasi dianggap sebagai sebuah manajemen sistemnya bagus, itu akan menarikkan banyak wisatawan. Karena ini kan ada di ring satunya airport. Airport itu ada namanya DPPU, itu Departemennya Pertamina yang ngurusi aviasi, bahan bakar pesawat. Dan kita ini berada di ring satunya Pertamina DPPU Ngurah Rai, airport Ngurah Rai. Walaupun jauh ini bukan halangan, tapi kebenaran ada di dekat. Dan kita tanya seberapa jauh kita akan bisa membuat ini berkembang. Ternyata komitmen Pertamina luar biasa. Kami perlu sistem, sebenarnya yang mengembangkan sistem Android ini juga atas bantuan Pertamina. Tong-tong kita perlu. Kalau satu keluarga itu perlu tiga tong, organik, non-organik, residu. Yang keempat nanti ada sisa makanan, kita perlukan tong kecil juga. Berarti satu kakak minimal kan tiga. Kalau 2.500, itu 7.500 tong. Dan itu biayanya banyak banget. Jadi kalau nggak ada peran-peran beberapa instansi, Pertamina dan mungkin beberapa instansi yang lain, ini banyak yang saling membantu gitu loh. Karena ini memang harus bersama-sama, kita keroyokan aja. Selain mengolah pupuk kompos dengan trikoderma, untuk tanaman agar tahan penyakit, Pertamina Patraniaga Regional Jantim Balinus DPP Unggurah Rai juga memberdayakan masyarakat desa Kedonganak melalui pemanfaatan pemakit listrik energi surya atau PLTS. Program ini merupakan bagian dari desa energi berdikari, sekaligus agar akselerasi transisi energi terbarukan merata hingga pelosok desa. Perlu juga disana itu energi ya untuk melalui sampah, ada listrik, utamanya listrik. Jadi untuk mengurangi biaya pemakaian yang harus dibayarkan mereka ke PLN dalam hal ini, kami akan berusaha, kami berusaha untuk membuat solar panel. Mungkin saat ini solar panel masih sangat-sangat diperlukan, sangat berguna ya untuk mengurangi list energi yang dari langsung yang harus kita bayar. Mungkin nanti pengelolaannya akan bekerjasama dengan desa itu untuk melakukan pemasangan dengan PLN. Biasanya PLN juga ikut-ikut mengarahkan seperti apa solar panel supaya beban KWH yang mereka bayarkan menjadi sangat-sangat berkurang. Berkat pemanfaatan PLTS ini, mampu menghasilkan 170.880 wattpik dan mampu mengurangi emisi karbon dioksida setara dengan 565.928 ton per tahun. Tak hanya mengurangi emisi, berkat desa energi berdikari juga mampu menghemat listrik hingga 15 juta per tahun. Semakin dikenalnya desa Kedonganan di mata dunia, banyak delegasi yang melirik. Dalam gelaran pertemuan internasional G20 lalu, saat Bali menjadi tuan rumah, desa Kedonganan dikunjungi Menteri Lingkungan Hidup Belanda, Vivienne Hinchden, dan pinggir dubes Belanda untuk Indonesia, Lambert's Grinch. Tentu harapannya dengan pengolahan sampah berbasis sumber rumah tangga ini dapat memberikan manfaat sehingga perlahan tapi pasti masalah sampah ini dapat diatasi. Dari Kota Badung, Dewi Umar Giyati, Dewi Partikel, INews, Pelaborkan.